Pemprov DKI Jakarta terus mengejarkan program normalisasi kali dan sungai yang ada di wilayah Ibu Kota. Salah satunya adalah Kali Sentiong yang ada di wilayah Jakarta Utara. Beberapa warga mengakui ada perubahan Kali Sentiong dibandingkan beberapa tahun yang lalu yang masih dipenuhi sampah. Beginilah kondisi Kali Sentiong saat ini. Kali dengan lebar lebih dari 10 meter ini sudah dapat mengalir ke wilayah Sunter dan menuju kawasan Jakarta Utara. Meskipun masih banyak sampah yang terdapat pada permukaan Kali, namun kondisi saat ini sudah berkurang dibandingkan 3 tahun yang lalu, di mana permukaan Kali tidak dapat mengalir dan dipenuhi dengan sampah. Warga berharap Kali yang berada di dekat permukiman mereka ini kembali bersih dan terbebas dari sampah. Besi-besi kali, aku takut sampah terus buang. Kalau dulu sebelum dikasih tanggul gini ya banjir, parah yang lumayan, lumayan parah. Sampai seberapa tuh? Waktu saya tinggal di sini sampai segini. Sampai segera? Iya, tapi kalau yang di daerah belakang situ sampai segini. Sampai segera? Iya. Terus kalau sekarang? Kalau sekarang Alhamdulillah udah nggak. Udah nggak banjir? Udah nggak, sama sekali nggak. Walau hujan gede nggak. Ya harapannya sih pengennya tetap jaga kebersihan, tetap lebih, lebih lagi lah, lebih bersih dari yang sekarang. Bang, pengennya sih semua, terus nggak ada banjir-banjir lagi. Udah tinggal di sini, Mbak. Sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan nggak, Mbak? Antara dulu, kali sintiungan dulu sama sekarang, ada perbedaan yang jauh nggak, Mbak? Nggak sih, tetap hitam aja sama. Tetap sama ya? Kalau sampah sendiri, Mbak gimana? Sampahnya berkurang banyak. Dulu kan sampahnya suka nyangkut tuh. Karena mungkin lumpurnya terlalu banyak, jadi sampahnya jadi nyangkut. Karena udah dikeruk, sampahnya jalan. Bisa jalan, Mbak. Harapannya, Mbak, terhadap pemerintah, terhadap kebersihan kali sintiung ini seperti apa? Ya, mohonnya sih kalinya jernih gitu, kayak yang di Bandar tuh yang udah bisa buat berenang gitu kan. Ada tuh, Pak Ahok yang tuh. Jadi harapannya jernih seperti zaman saya dulu gitu. Ya, minimal nggak putih, agak kuning atau coklat, tapi jernih bersih gitu. Bersih, ya, ya. Oke, Mbak Yuli, terima kasih banyak. Pemerintah melalui dinas kebersihannya telah berusaha membersihkan kali dengan mengerahkan pasukan orange setiap harinya. Mereka bertugas untuk mengangkut sampah dari permukaan kali. Namun, kebersihan kali juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk tidak membuang sampah rumah tangga ke dalam kali. Erik Himawan, Aditya Eko, David Sibarani, Berita Satu, Jakarta. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari acara Teman Ahok Fair, kita sudah terhubung dengan reporter Trian Nisha, langsung dari Hall B Gudang Sarina Eko Sistem. Nisha, bagaimana antusiasme pengunjung dalam acara Teman Ahok Fair ini? Ya, Rory, semakin sore, acara Teman Ahok Fair yang digelar di kawasan pancoran ini semakin ramai. Tadi di pintu-pintu tiket atau di tiket box sudah mulai sepis pada sore hari ini karena para penonton atau warga Jakarta yang datang ke Teman Ahok Fair ini sudah mulai masuk ke dalam venue. Dan mereka ini menyaksikan acara, menyaksikan band-band dan juga penyanyi-penyanyi Indonesia yang datang untuk meramaikan Teman Ahok Fair pada sore hari ini. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Mas Singgi, ini salah satu pendiri Teman Ahok sekaligus inisiaton acara Teman Ahok Fair. Selamat sore, Mas Singgi. Selamat sore. Mas Singgi, ini pada hari ini ada acara Teman Ahok, sebenarnya tujuannya apa sih Teman Ahok Fair ya? Yang paling penting itu penggalangan dana dan penggalangan dukungan. Kalau penggalangan dana kita butuh dana yang nggak sedikit. Jadi Teman Ahok itu ketika sudah mengumpulkan 1 juta KTP bukan cuma selesai sampai situ. Ada proses administrasi yang diminta oleh KPU. Jadi kita harus memenuhi itu dengan anggaran yang cukup besar sekali. Makanya kita bikin crowdfunding untuk mengumpulkan dana tersebut. Dan yang pasti kalau untuk penggalangan dukungan kan sudah 900 ribu hari ini. Kita kepengennya lebih cepat 1 juta KTP bahkan lebih dari itu. Ini kan temanya 1 juta KTP, 1 juta harapan dan sekarang sudah berapa? Sudah 900 ribu KTP per hari ini. 900 ribu KTP per hari ini dan berarti sudah semakin mendekati 1 juta? Ya, kita berharap dalam waktu seminggu atau dua minggu depan kita sudah memenuhi 1 juta KTP. Nah ini kan ada penggalangan dana. Penggalangan dana itu dari mana sih? Ya, kita yang pertama mereka datang itu masyarakat itu harus beli tiket. Tiket itu harga 35 ribu. Terus kalau ini sponsorship dan booth itu harus bayar mereka. Oh, jadi bayar tiket tadi 35 ribu untuk masuk ke sini dan itu yang dijadikan dana untuk disumbangkan? Ya, betul. Itu yang menjadi dana kita untuk proses administrasi nanti. Lalu kemudian setelah ini, nanti sudah sampai 1 juta begitu Amin. Lalu kemudian apa yang akan dilakukan teman Ahok? Yang pertama menyelesaikan proses administrasi, yang kedua adalah pendaftaran. Setelah itu baru kita akan menekan kita cujuk menjadi tim kampanye, teman Ahok siap. Jadi kita sudah siap sekali menjadi tim kampanye. Ngomong-ngomong terkait dengan digelarnya acara ini teman Ahok Fair, ada gak sih obrolan dengan Pak Ahok atau Pak Basuk itu? Kalau obrolan kita sudah mengirim undangan langsung ke beliau. Kita minta beliau untuk hadir dan beliau akan hadir. Tapi jadwalnya beliau yang tentukan, tapi mudah-mudahan beliau akan hadir ke sini. Jadi beliau sempat mengatakan akan hadir begitu ya? Akan hadir dan dipastikan hadir. Dipastikan hadir hari ini? Saya belum bisa kasih kabar, karena itu kabar dari Pak Ahok langsung. Jadi kami menunggu aja semuanya. Baik, terima kasih banyak Mas Singgi. Selamat sore, selamat kembali menyaksikan ini ya acaranya. Karena masih banyak sekali ya, pemirsa masih banyak sekali artis atau penyanyi ataupun band yang akan tampil di teman Ahok Fair ini. Seperti tadi ada Project Pop, kemudian ada J-Flow, dan nanti juga akan ada Isdahlia, ada Sore, ada Moka, dan juga Vlog. Dan masih banyak lagi. Memang teman Ahok Fair ini digelar untuk menggalang dana dan juga dukungan bagi para warga Jakarta. Baik itu pendukung Ahok ataupun yang belum mendukung Ahok. Dan itu meyakinkan para warga Jakarta yang belum mendukung Ahok. Supaya mengetahui bagaimana visi-misi Ahok dan apakah menilai sendiri, mereka bisa menilai sendiri nantinya apakah Ahok atau Basuki Cahaya Purnama ini mampu atau pantas untuk kembali atau tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Dan saya akan kembali menyaksikan teman Ahok Fair. Untuk sementara demikian, Rory kembali ganda di studio. Terima kasih, Trianisya laporannya dari Gudang Sarinah Ekosistem di Jakarta. Terima kasih.